Sinar terang dalam keluarga itu kini telah padam, meninggalkan jejak-jejak kenangan yang tak akan pernah terlupakan. Marisahak, artis ternama dan politisi berwibawa, telah berpulang untuk selama-lamanya. Namun, dibalik kepergian yang begitu tiba-tiba itu, tersimpan kisah tentang rencana manis yang seharusnya menjadi perayaan bahagia, ulang tahun ke-62, Marisah pada 15 Oktober 2024. Namun, alur takdir berkata lain, dan rencana yang penuh harapan itu berubah menjadi puing-puing kenangan yang tersisa. Hanya dua minggu sebelum ulang tahunnya yang telah dinantikan, Marisah menghembuskan nafas terakhirnya pada 2 Oktober. Ia pergi dalam usia yang sama dengan angka yang seharusnya dirayakan dalam kebersamaan. Putri sulungnya Bella Fauzi mengenang dengan hati yang terpukul betapa keluarga sudah merencanakan sesuatu yang spesial untuk ibunda tercinta. Rasa pahit dan manis menyelimuti saat Bella berbicara di hadapan awak media. Air matanya nyaris tak bisa dibendung. Ibu itu sangat suka hal-hal sederhana, dan ulang tahunnya selalu menjadi momen kami untuk berkumpul. Tahun ini, aku dan Ciki sudah sepakat untuk merayakannya di sebuah restoran Azerbaijan di Bintaro. Kami pernah meeting di sana, tempatnya unik, indah, kami pikir ini pasti cocok buat ibu. Pujar Bella sembari mengenang senyuman lembut yang kerap menghiasi wajah ibunya. Marissa sudah mengetahui rencana tersebut, dan kebahagiaan seolah sudah menghampiri mereka. Namun kini, rencana makan malam keluarga itu tak pernah akan terlaksana. Kan kami keluarga, ulang tahun itu selalu dirayain dengan makan-makan. Sama seperti keluarga pada umumnya. Ibu tahu kita mau ajak ke sana, tapi ternyata Allah punya rencana yang lain. Bella mengelah nafas, berusaha menguatkan diri di tengah rasa kehilangan yang begitu besar. Dengan suara yang nyaris pecah, Bella pun melanjutkan, mungkin Allah lebih ingin merayakan ulang tahunnya berdua saja dengan ibu di surga. Kita semua pasti ingin bersama ibu lebih lama, tapi ya begitulah takdir. Sebal, sakit, tapi harus ikhlas. Rencana-rencana manis yang dulu terasa begitu dekat, kini hanya tersisa sebagai kenangan yang tak bisa diulang. Banyak harapan, banyak momen yang telah mereka persiapkan untuk dijalani bersama sang ibu. Kini hanya bayangan dari sebuah masa depan yang tak pernah terwujud. Masih banyak yang kita ingin lakukan dengan ibu. Masih banyak yang belum sempat kita wujudkan. Tapi sekarang, kita harus menerima bahwa semua itu tak akan terjadi. Ibu sudah pergi. Lanjut Bella dengan suara yang penuh haru. Kehilangan Marissa Hak bukanlah sekedar kehilangan seorang ibu, istri, atau sosok inspiratif. Bagi keluarga, ia adalah pelita, cahaya yang selalu memberikan kehangatan dan ketuduhan. Tanpa Marissa, hidup mereka tak lagi sama. Semua rencana itu akan tetap kami jalani, tapi rasanya akan berbeda. Kami hanya bisa menjalani semuanya tanpa kehadiran ibu. Tambah Bella dengan tetapan kosong, seakan masih berharap bahwa semua ini hanyalah mimpi buruk yang bisa segera berakhir. Di setiap sudur rumah, kenangan akan Marissa masih hidup. Dari tawa yang dulu sering terdengar hingga sentuhan lembut yang selalu menghangatkan. Kini hanya doa yang mereka haturkan. Berharap sang ibu tercinta bisa menemukan kedamaian di sisinya.